Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pada tanggal 17 Februari 2021 yang akan datang, kita akan mengikuti ibadah Rabu-Abu sebagai tanda dimulainya masa Prapaskah. Dalam ibadah Rabu-Abu akan dinyalakan enam lilin, penanda enam minggu Prapaskah yang akan bersama-sama kita jalani. Lilin-lilin tersebut setiap minggu, satu per satu, akan kita padamkan sebagai simbol bahwa kita kerap gagal untuk membawa terang kepada dunia. Lilin yang dipadamkan juga merupakan simbol penolakan dunia terhadap Kristus Sang Terang. Meskipun dunia menolak Kristus Sang Terang, meskipun kita sebagai murid-murid Kristus kerap kali gagal membawa terang, namun Kristus Sang Terang Sejati tidak dapat dikalahkan oleh gelapnya maut. Pada hari Raya Pasca, kita memperingati dan merayakan kemenangan Kristus Sang Terang Sejati mengalahkan kuasa maut. Kemenangan Kristus Sang Terang Sejati ini disimbolkan dengan penyalaan lilin Kristus dalam ibadah Pascah Subuh, seperti yang selama ini sudah kita lakukan. Dalam masa pandemi yang belum usai ini, sekalipun ibadah minggu secara tatap muka, kemungkinan akan dilangsungkan, walau secara terbatas, tetapi akan masih banyak anggota jemaat dan simpatisan yang belum dapat mengikuti ibadah secara tatap muka. Oleh karenanya, Panitia Pascah 2021 membagikan satu set lilin prapaskah untuk digunakan dalam mengikuti ibadah prapaskah dan ibadah pascah secara online di rumah masing-masing. Satu set lilin prapaskah ini dibagikan secara cuma-cuma bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang berdomisili di kota Semarang. Satu keluarga mendapatkan satu set lilin prapaskah. Pendaftaran melalui pesan WA, melalui nomor Panitia Pascah di bawah ini, dengan menuliskan nama dan alamat lengkap. Satu set lilin prapaskah beserta tempatnya ini dapat diambil di Balai Immanuel bawah GKI Karangsaru mulai hari Minggu 31 Januari 2021 dengan menunjukkan nomor pengambilan yang dikirim Panitia melalui pesan WA. Nomor pengambilan ditunjukkan kepada satpam gereja yang sedang bertugas dan Bapak-Ibu sudah sekalian akan diantar untuk mengambil tempat lilin sesuai dengan nomor masing-masing. Selamat memasuki masa prapaskah. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!